Hai dari sampul komik ini kita melihat ada kostum Hellbat ya di video ini akan kita ungkapkan siapa yang mengenakan kostum Hellbat tersebut untuk mengetahui cerita di video ini kita ulas singkat di cerita sebelumnya dimana Superman dan Superboy membantai eradicator dan dalam perkelahian mereka kabar tiga di Fortress of Selitude eradicator akhirnya meledak yang selanjutnya ledakan tersebut membawa mereka ke sebuah bar di metropolis milik Bibo Bibowski ternyata ledakan tersebut tidak hanya membawa Superman dan Superboy arwah para kriptonian yang ditelan di dalam tubuh eradicator juga terbawa ke tempat itu yang selanjutnya merasuki para pengunjung bar milik si Bibo Bibo yang dimana memenangi Aduvancho dengan Haken seorang penjaga batu dari bulan dan batu itu ternyata melemahkan Superman dan Superboy akhirnya para arwah merelakan diri mereka menyatu kembali dengan eradicator oleh karena planet kripton milik mereka sudah meledak sedangkan si eradicator sebentar lagi akan kembali meledak Superman kemudian membawa keluarganya dengan menempatkan Lois dan John Kane ke dalam kapal selam menuju ke bulan dan cerita selanjutnya terjadi di video ini inilah ulasan cerita video komik Superman volume keempat edisi yang kelima Jack Duzal Hai semua selamat pagi siang sore ataupun malam buat siapa saja yang melihat video ini jumpa lagi dengan DC Indonesia ya sebuah channel untuk penggemar DC dari Indonesia bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe jadi kami sarankan nih please untuk menekan tombol subscribe pada channel ini ya agar kami lebih bersemangat lagi lah untuk membuat video seperti ini dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe terlebih dahulu kalian luar biasa follow juga ya akun Instagram DC Indonesia at DCU Indo itu namanya oke terima kasih jangan lupa di follow kita berada di art cerita Superman volume keempat edisi yang kelima dengan judul son of Superman part 5 yang dirilis pada tanggal 17 Agustus tahun 2016 dengan jumlah halaman sebanyak 25 halaman yang ditulis oleh Peter Tomasi dan digambar oleh Patrick Lizard oke langsung saja kita masuk ke ceritanya let's go setelah melewati cerita sebelumnya dimana Superman membawa Lois dan John Kane ke bulan dengan kapal selam ya sekarang mereka tiba di bulan Superman dan keluarganya tersebut berada di sisi bagian yang gelap dari bulan karena tempat itu adalah yang memungkinkannya untuk menghindar dari Eradicator ya mungkin saja Eradicator akan menyusul mereka Superman akhirnya membimbing keluarganya itu ke suatu tempat pangkalan rahasia yang dibangun oleh Batman ya tempat itu adalah Batman markas rahasia Batman untuk urusan di luar angkasa sembari dengan tempat yang seperti itu dimana tempat tersebut agar mereka bisa aman dari terornya Eradicator untuk beberapa saat namun mereka disambut dengan serangan kelelawar robot yang ternyata itu adalah Android kelelawar Batman yang mirip tempat Batcave dimana memasuki guanya ada sekelompok kelelawar yang berterbangan ya inilah son of Superman tertulis di halaman ini dan visual di halaman ini memperlihatkan kepada kita keluarga Smith sekarang berada di Batcave gua rahasia Batman yang berada di bulan Lois berkata gua ini sungguh amat luas sekali jika untuk bekerja tentu sangat nyaman ya si Superman kemudian menjelaskan kepada Lois bahwa sebelumnya dia telah men-scan tempat ini oleh karena itu dia mengingatkan kepada si Lois dan anaknya untuk tidak menyentuh barang apapun yang ada di tempat ini kemudian John Kane pun menyarankan mereka untuk memanggil Justice League untuk bantuan cadangan tetapi si Superman bersikeras bahwa perjuangan mereka kali ini dalam menghadapi masalah untuk melawan Eradicator adalah urusan keluarga dan itu bukan untuk urusan kepentingan umum tiba-tiba setelah si Clark menjelaskan tentang ancaman Eradicator ternyata Eradicator sudah ada di tempat mereka singgahi ini dan selanjutnya langsung menyerang keluarga Smith yang kemudian tentu saja memaksa si Superman untuk membalas serangan Eradicator sementara Superman melayani musuhnya itu Lois dan anaknya John Kane berlari untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman tiba-tiba dalam persembunyiannya si Lois dan John dikejutkan oleh kehadiran Eradicator dekat dengan mereka hal itu tentu saja membuat Superman menghampiri Eradicator untuk membantu istri dan anaknya dan dalam perkelahian Eradicator dengan Superman Eradicator menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya ada banyak roh-roh Kryptonian dan dia yakin bahwa Superman tidak akan mungkin menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya karena jika dia menghancurkan Eradicator maka otomatis jiwa-jiwa Kryptonian yang berada di dalam tubuhnya itu juga akan hancur untuk itu si Eradicator kemudian menyerap si Superman dan selanjutnya dia akan menyerap Superboy Setelah Eradicator menelan Superman yang masuk ke dalam tubuhnya ya berarti si Superman sudah masuk ke dalam tubuhnya si Eradicator si Superboy kemudian berusaha untuk melawannya tetapi serangannya itu tidak membuahkan hasil sia-sia saja Superboy melawannya ya si Superboy pun berlari menyelamatkan dirinya tapi dia tetap juga dikejar oleh si Eradicator sementara itu si John Kane yang bersembunyi di tempat persembunyiannya kita fokus melihat Lois Smith yang berlari ke tempat yang lain yang kemudian dia bersembunyi di sebuah ruangan dan tanpa sengaja dia menemukan setelan Hellbat ya setelah Hellbat milik Batman untuk berangkat ke Apokolips ada di Batcave rahasia Batman yang ada di bulan untuk cerita Batman yang menggunakan Hellbat yang berangkat ke Apokolips bisa kalian lihat videonya di serial Batman & Robin volume kedua dan di saat Superman ketahuan dalam persembunyiannya yang akan segera dilahap oleh si Eradicator untunglah teman-teman si Lois datang dengan mengenakan setelan armol Hellbat yang langsung membantai Eradicator sambil berkata jangan kau sentuh anakku ya tentu saja dengan setelan Hellbat tersebut Lois menjadi lebih unggul sebagaimana yang kita ketahui setelan armor itu dibuat oleh masing-masing kekuatan para pahlawan liga untuk Batman yang fungsinya telah dipergunakan untuk melawan Apokolipsian ya sekali lagi nih cerita tersebut ada di Batman & Robin volume kedua ya silahkan cek videonya ya di channel ini kita dapat melihat si Eradicator yang begitu geram dengan sosok Lois yang mengenakan Hellbat dia membalas serangan Lois yang mengenakan armol Hellbat tersebut Superboy tentu saja tidak tinggal diam dia turut membantu ibunya melawan Eradicator sementara Superman ya dia berada di dalam tubuh Eradicator Superman bertemu dengan semua jiwa-jiwa kryptonian yang telah ditelan oleh Eradicator roh-roh itu pun kemudian setuju untuk membantu Superman tetapi mereka juga mengingatkannya akan ada risiko yang besar yang akan diterima Superman untuk menyelamatkan keluarganya itu sementara itu di luar di tubuhnya si Eradicator ternyata dia berhasil menahan serangan Superboy dan Lois Smith ya paling tidak serangan Lois dengan setelan armol Hellbat tersebut dapat mengalihkan waktu untuk Superman kita kembali ke tubuhnya si Eradicator roh-roh jiwa kryptonian tersebut akhirnya memasuki tubuhnya si Superman dimana roh-roh tersebut tentu saja meningkatkan kekuatan Superman yang berlipat ganda yang selanjutnya dia pun keluar dari tubuhnya si Eradicator yang dimana di saat itu si Eradicator akan mencabik-cabik tubuhnya si Superboy tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya dia merasakan yang sangat berbeda dia tersedak dan tidak lama kemudian Superman muncul dari dalam tubuhnya kali ini Superman dengan kekuatannya yang terisi kembali yang menggabungkan jiwa-jiwa kryptonian di dalam tubuhnya Superman berhadapan dengan Eradicator sepertinya dia tidak sabar untuk melubat habiskan Eradicator dan cerita pun bersambung yah dimana nanti di cerita selanjutnya adalah cerita terakhir dari judul Son of Superman yang dimana juga bulan akan meledak hancur akibat dari perkelahian yang sengit di antara Superman dan Eradicator jika begitu nih bagaimana dengan Batcave rahasia Batman yang ada di bulan tersebut apakah juga akan hancur yah untuk mengetahuinya nantikan video selengkapnya di bagian cerita selanjutnya oke teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada bantu share dong video cerita komik Superman ini ke media sosialmu yah baik Facebook ataupun yang lainnya yah agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan kami tentu lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang seperti ini bantu share yah teman-teman yah tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini dan pastikan kalian semua sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update cerita Superman volume ke 4 ini dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua semoga kita tetap sehat selalu tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia dan kita berkita DC dari Indonesia see you next time and bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax